Halo sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel jiwa bonek channel yang informasikan berita terkait tentang persebaya nah jangan lupa untuk like comment dan subscribe karena setiap hari saya usahakan untuk upload berita terkait tentang persebaya nah jelang persiapan persebaya melawan arema persiapan persebaya seperti ini persebaya Surabaya bertekad memutus tren tidak terkelahkan yang dimiliki arema FC di Liga 1 musim kompetisi 2021 pada pertemuan derby jatim di Stadion Iwayandipta Bali Rabu tanggal 23 bulan 2 2022 atau hari ini catakim bilang seperti ini kami sangat ingin memutus rantai kemenangan arema menurut dia laga persebaya melawan arema adalah paling ditunggu dan dipimpin wasit berkualitas hingga tampil menarik serta menghibur yang paling penting kami berharap mampu meraih poin penuh untuk tetap bersaing di jalur perebutan menjuara persebaya Surabaya saat ini berada di posisi kelima klasmen sementara dengan raihan 48 poin sedangkan arema adalah sang pemuncak klasmen yang mengoleksi 55 poin atau kedua tim berjarak 7 poin arema FC tercatat belum terkalahkan di 23 pertandingan terakhir sedangkan persebaya sempat menjaga tren positif sebelum di kalahkan bayangkara dan persipura beberapa pekan lalu cataki melanjutkan catatan bagus arema membuat kami semakin termotivasi untuk mengalahkannya pemain sudah sangat siap dan akan bekerja keras di lapangan sampai wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan dan berakhir katanya kendati tidak diperkuat Kapten Arif Satria dan Marcelino Ferdinand yang dihukum satu kali pertandingan akibat akumulasi kartu kuning mustakim tak khawatir karena timnya terbiasa dengan situasi seperti ini masih ada Rizky Ridho dan pemain lainnya sepak bola adalah permainan kolektif dan persebaya tak tergantung kepada satu atau dua pemain siapa yang dimainkan pelatih sudah siap dan tetap bermain seperti ciri khas persebaya sementara itu arema juga dipastikan tidak akan diperkuat striker Carlos Fortes yang sudah mencetak 16 gol karena akumulasi kartu kuning Fortes hampir setiap pertandingan mencetak gol tanpa mengisampingkan peran pemain lain absennya dia sedikit keberuntungan bagi kami tapi yang jelas tetap memuas padai pemain lainnya karena akan membahayakan kalau kami lengah katanya dan Black Persebaya, Rizky Ridho juga berharap timnya mampu mencatatkan kemenangan dan tetap bersaing di papan atas klasmen Liga 1 semua pemain dalam kondisi siap dan semoga hasilnya besok sesuai dengan harapan kami kami akan berjuang di lapangan dan selalu fokus pada tim kami memohon doa agar memenangkan derby jatim katanya ini sebenarnya keuntungan bagi Persebaya mergo Carlos Fortes selama ini menjadi gol getternya arema dipastikan tidak bisa tampil dengan dolo jadi ini menjadi keuntungan buat Persebaya untuk menghadapi arema ya didoakan berdua ini sangat berarti tangguh perjalanan Persebaya untuk musim ini bergo adewis selesai ya Liga ini api selesai pertandingannya semakin panas persaingannya semakin ketat berdua ini berdua dari Persebaya bener-bener diharapkan lah semoga Persebaya stabil untuk musim ini harapannya adewis seperti itu tercapai lah untuk musim ini apapun itu yang terbaik buat Persebaya untuk kedepannya salam satunya liwani dan sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati